Pemerintah secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi perekonomian nasional usai sempat terpuruk di masa pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melaporkan capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama di tahun 2023 dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Perekonomian RI Jumat lalu. Erlangga menyebutkan kinerja perekonomian nasional pada kuartal pertama 2023 menunjukkan pertumbuhan impresif 5,03 persen dipengaruhi indikator inflasi yang semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, sisi lapangan usaha juga mengalami penguatan pada sejumlah sektor. Pertumbuhan tertinggi pada sektor transportasi, pergudangan, serta makanan dan minuman. Erlangga menambahkan permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023. Ini terlihat dari capaian indeks keyakinan konsumen sebesar 123,3 pada Maret 2023. Pertumbuhan semakin baik dengan beberapa indikator kelihatan mengalami perbaikan, yaitu indikator daripada tingkat inflasi. Kita berhasil menurunkan inflasi di angka 4,33 persen dan ini turun dari bulan Maret 4,97 persen. Sementara dari sektor eksternal menunjukkan surplus neraca perdagangan 35 bulan berturut-turut, penguatan nilai tukar dan IHSG, serta rasio utang luar negeri pada level aman. Ges Misi Tanggang, Angga Hikmah Yadi, JAK TV